Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita dari film Jepang yang berjudul Seller Suit and Machine Gun, Graduation. Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Izumi, yang mana gadis imut ini dulunya merupakan seorang pemimpin Yakuza. Lalu setelah berhasil membalaskan dendam atas kematian pamannya, Izumi memutuskan untuk membubarkan kelompok Yakuza-nya dan memilih hidup normal sebagai gadis SMA biasa. Namun karena suatu masalah, terpaksa Izumi kembali menjadi pemimpin Yakuza untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penasaran bagaimana perjuangan Izumi sebagai pemimpin Yakuza? Silahkan tonton video ini sampai habis. Namun tidak bosan-bosannya, gue ingatkan pada kalian. Yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita dari channel ini. Di awal film diperlihatkan, Izumi dan pengikutnya sedang berperang di suatu tempat. Ternyata, itu hanyalah mimpi Izumi saja. Jadi, Izumi adalah seorang gadis SMA cantik biasa. Di sekolah, Izumi berteman dengan tiga teman cowok yang tahu akan latar belakang dirinya. Di perjalanan pulang, mereka melihat toko baru yang akan segera buka. Manajer toko di sana sekilas membuat Izumi terpana akan ketampanannya. Namun, Izumi menyangkal hal tersebut saat ketiga temannya berusaha menggodanya. Jadi, sebenarnya Izumi merupakan keponakan dari bos kelompok Yakuza Medaka. Setelah sang ayah meninggal, pamannya yang seorang bos Yakuza menjaga Izumi sebagai pengganti ayahnya. Sang ibu juga sudah meninggal ketika Izumi masih SMP. Namun, pamannya memilih merahasiakan identitas dirinya yang merupakan bos Yakuza dari Izumi. Maka dari itu, pamannya tidak suka dikawal ketika bersama Izumi. Akan tetapi, sayangnya suatu ketika ia diserang oleh orang yang tidak dikenal. Alhasil, sang paman tewas tertembak di hadapan Izumi. Dari situlah pertama kalinya Izumi tahu bahwa pamannya adalah seorang bos Yakuza. Aturan di dunia Yakuza adalah bahwa darah keturunan akan menjadi ketua Yakuza selanjutnya. Jadi, Izumi mau tidak mau menanggung beban menjadi seorang ketua Yakuza untuk membalaskan dendam atas kematian pamannya. Izumi dan para pengikutnya pun menyerang markas Yakuza Hamaguchi. Setelah peristiwa itu, Izumi memutuskan untuk hidup normal dengan membubarkan kelompoknya. Kemudian, ia membuka sebuah kafe sederhana bersama tiga orang mantan anggota Yakuza yang masih setia kepadanya. Mereka adalah Toisan, Yuji, dan Haruo. Namun, usaha kafe mereka terancam bangkrut karena sepinya pelanggan. Suatu hari, kafe tersebut dihampiri oleh seorang gadis yang membutuhkan bantuan. Akhirnya, Izumi bersama Yuji dan Haruo mendatangi suatu tempat. Di sana ternyata sedang diadakan audisi para gadis untuk menjadi model. Berbekal informasi yang didapat dari cewek yang datang ke kafenya, Izumi mengetahui bahwa sebenarnya perusahaan ini ingin menjual gadis-gadis itu untuk dijadikan wanita penghibur. Akan tetapi, manajer di sana memperingatkan kalau Izumi dan kawan-kawannya akan dalam masalah jika berusaha menghalanginya. Karena uang yang mereka dapat akan disetorkan ke sebuah kelompok Yakuza yang disegani, yakni Hamaguchi. Izumi yang tidak ingin berurusan lagi dengan dunia Yakuza, akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan pulang, sekelompok orang tiba-tiba menyetrum Yuji dan Haruo hingga tak berdaya. Di sini Izumi telah menyadari bahwa mereka adalah orang-orang suruhan dari Hamaguchi. Akhirnya Izumi tanpa ragu ikut masuk ke dalam mobil untuk bertemu dengan ketua Hamaguchi. Di sana, ketua Hamaguchi mencurigai bahwa selama ini Izumi telah melakukan bisnis ilegal. Namun tentu saja Izumi menyangkal hal tersebut, karena Izumi hanya mendirikan kafe biasa. Tak berselang lama, tangan kanan bus Hamaguchi datang. Yang mana, itu membuat Izumi kaget karena pria yang bernama Suki Naga itu pernah Izumi temui sebelumnya. Hamaguchi menuduh Izumi menjual biskuit yang mengandung ganja di daerahnya. Tentu saja Izumi membantah tuduhan itu. Izumi pun balik menuduh bahwa Hamaguchi telah melakukan bisnis ilegal berupa perusahaan model palsu. Perdebatan mereka pun terhenti ketika Toisan datang untuk menjemput Izumi. Sontak kedatangan Toisan membuat mereka panik karena Toisan membawa banyak bom di seluruh tubuhnya. Suki Naga menduga bahwa ada pihak lain yang menjual biskuit tersebut. Lalu Izumi pun dibiarkan untuk pergi. Ternyata dugaan Suki Naga benar. Ada sebuah perusahaan bernama Horyuchi yang dipimpin oleh Yasui. Mereka berniat menguasai seluruh kota dan memaksa semua Yakuza di kota tersebut tunduk kepadanya. Termasuk Yakuza Hamaguchi. Di lain sisi, Izumi tidak tinggal diam. Ia bersama pengikutnya berusaha menyelidiki asal-muasal biskuit ilegal tersebut. Izumi akhirnya mendapat informasi dari mantan anak buahnya. Bahwa ada sekelompok remaja yang mengedarkannya. Setelah sampai, Toisan langsung berpura-pura ingin membeli biskuit tersebut. Dan mencari tahu siapa pemasoknya. Kedua remaja itu pun menjawab. Bahwa mereka berada di bawah perlindungan geng Hamaguchi. Izumi pun bingung. Padahal geng Hamaguchi sendiri sedang mengincar pembuat biskuit tersebut. Jadi disini sepertinya ada yang memfitnah geng Hamaguchi. Izumi pun memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada seorang polisi kenalannya. Yang bernama Mabuchi. Namun Mabuchi mengatakan bahwa dirinya sedang cuti. Keesokan harinya, di sekolah terjadi kehebohan. Yang disebabkan seorang siswi yang ketahuan mencuri dompet milik temannya. Izumi dan yang lainnya pun ikut mengejarnya hingga keluar sekolah. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang. Dan menabrak siswi tersebut hingga tewas. Disini Izumi terkejut. Karena siswi itu membawa biskuit ganja. Jadi alasan siswi itu mencuri mungkin adalah untuk membeli biskuit ganja tersebut. Hal itu membuat Izumi merasa bersalah. Karena dirinya belum bisa menghentikan peredaran biskuit narkoba yang mengancam para remaja di kotanya. Ternyata polisi yang bernama Mabuchi yang dihubungi Izumi sebelumnya merupakan kacung dari Yasui. Mereka sampai menggeledah dan menyita barang-barang di markas geng Hamaguchi. Tak berselang lama Yasui datang dan mengatakan rencananya. Yang mana ia berniat untuk menata ulang kota. Tapi Hamaguchi tidak setuju sebab cara yang digunakan Yasui ilegal dan akan mengancam banyak nyawa orang. Namun Yasui masih bersih keras dan memberi dua pilihan. Yakni Hamaguchi bergabung dengannya atau ia akan menghancurkan geng Hamaguchi dengan bantuan polisi. Karena tidak ada pilihan lain, maka Hamaguchi menerima tawaran menjadi pengikut Yasui. Sukinaga yang tidak terima perbuatan Yasui secara diam-diam menyusun rencana dan meminta bantuan pada Izumi untuk bekerja sama. Di sini Sukinaga menceritakan tentang perusahaan Horyuchi. Yang mana mereka memiliki tujuan untuk menguasai seluruh gedung, rumah sakit, dan juga sekolah. Bahkan mereka dapat dengan bebas memproduksi obat-obatan terlarang. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Izumi dikagetkan. Yang mana, kafenya dikelilingi oleh para pendemo. Ternyata itu adalah ulah Yasui dan kelompoknya. Mereka menyebarkan isu bahwa biskuit ganja yang beredar diproduksi di kafe tersebut. Hal itu membuat warga memprotes dan membuat kerusuhan. Di sana juga ada polisi korup, Mabuchi. Ia ikut terlibat dalam aksi tersebut. Selain itu, Mabuchi juga menangkap Toisan karena dituduh melakukan kekerasan pada pendemo. Tentu saja, Izumi tidak bisa tinggal diam. Maka dari itu, Izumi akhirnya menerima tawaran Tsukinaga untuk bekerja sama. Keesokan harinya, Izumi dan Tsukinaga bergerak menemui remaja pengedar biskuit narkoba sebelumnya. Di sini Tsukinaga mendapatkan informasi bahwa orang yang memfitnah geng Mabuchi adalah Seta. Yakni seorang pembunuh bayaran dengan ciri-ciri bekas luka di wajahnya. Yang mana ia juga merupakan anak buah dari Yasui. Tak berselang lama, ada sekelompok orang bertopeng yang menyerang mereka. Tsukinaga berusaha melindungi Izumi dengan melawan mereka. Dan pada akhirnya, mereka berdua berhasil kabur dan lolos dari tempat tersebut. Yang terpenting adalah, Izumi berhasil mendapat informasi yang nantinya akan menjadi barang bukti. Pada hari itu juga, Izumi mendeklarasikan bahwa geng Medaka kembali bangkit. Hal itu membuat Yuji dan Haruo menjadi bersemangat. Karena bisa menjadi seorang Yakuza seperti dulu lagi. Di dalam sebuah bar, Yasui sedang menjamu Hamaguchi atas kerjasama kedua kelompok mereka. Namun, tiba-tiba dengan keberaniannya, Izumi menerobos masuk dan menyampaikan kalau dirinya akan membongkar semua kebusukan dari geng Horyuchi. Awalnya, Yasui meremehkan perkataan Izumi yang mebeberkan segala aktivitas ilegal geng Horyuchi. Izumi juga memutar rekaman suara dari remaja pengedar biskuit narkoba. Rupanya, orang dengan bekas luka di wajah bernama Seta itu juga berada di sana. Di sini semua bukti-bukti dari buku yang ia curi kemarin dibeberkan oleh Izumi. Yang mana, rencananya itu jauh berbeda dengan apa yang dikatakan perusahaan Horyuchi. Dan jika informasi ini sampai diketahui oleh wartawan, maka itu akan membuat rencana Yasui gagal. Akhirnya, Yasui pun kesal pada Izumi yang telah membongkar rencana jahatnya. Ketika Yasui akan menyerang Izumi, Suki Naga berniat melindungi Izumi. Tapi, ia malah dihianati serta dihentikan oleh rekan satu gengnya. Bukan hanya itu saja, Yuji dan Haruo juga berhasil ditangkap oleh mereka. Satu-satunya harapan Suki Naga adalah ketua geng Hamaguchi. Namun, sang ketua masih ragu jika harus berurusan dengan Yasui. Kemudian, Yasui mengikat Izumi di bagian leher dan menggantungnya di hadapan semua orang. Hamaguchi yang dari tadi cuma diam, akhirnya buka suara. Ia berkata kalau ia tidak bisa bekerja sama dengan Yasui. Setelah mendengar hal tersebut, Yasui tanpa banyak bacot langsung menembak bos Hamaguchi hingga tewas. Setelah itu, secara mengejutkan, Yasui mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya orang yang membunuh paman Izumi atau bos Medaka sebelumnya adalah Suki Naga. Sontak hal tersebut membuat Izumi terkejut, sedangkan Suki Naga hanya bisa terdiam. Lalu, ketika Yasui ingin menembaknya, Suki Naga menghindar sambil mengambil pisau untuk menyerang balik. Dan pada akhirnya, baku tembak antar kedua geng pun terjadi. Berkat bantuan dari Suki Naga, Izumi berhasil melepaskan diri. Kemudian, ia berusaha mengejar Yasui. Tapi, para pengawalnya mencegatnya. Izumi yang menyadari bahwa Mabuchi akan menembak Suki Naga mencoba menghentikannya. Namun, yang terjadi malah Izumi yang terancam. Dari kejauhan, Yuji melempatkan bom agar bisa mengalihkan perhatian musuh. Kemudian, Yuji juga mengorbankan dirinya untuk menahan musuh agar Izumi dan yang lainnya bisa kabur. Di sini, Yuji mengatakan bahwa setiap hari ia selalu bersenang-senang. Dan pada akhirnya, Yuji pun tewas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Haruo meminta Suki Naga untuk menggantikannya menyetir. Ternyata, Haruo juga terkena tembakan dan terluka parah. Dalam keadaan sekarat, ia sempat mengatakan bahwa ia sangat bersyukur dan akhirnya Haruo pun tewas. Lalu, Izumi memutuskan menguburkan jasad Haruo. Di lain sisi, ia juga kecewa dengan Suki Naga yang telah membunuh pamannya. Suki Naga mengatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari bosnya. Kemudian, jika Izumi tidak mau memaafkan Suki Naga, maka ia boleh menembaknya saat itu juga. Akan tetapi, Izumi tidak menembak Suki Naga, karena Izumi sedikit menyimpan rasa kepadanya. Setelah sampai di markasnya, Izumi memutuskan untuk mengeluarkan senjata andalannya, yakni machine gun. Di sisi lain, Suki Naga menjemput Taisan dari kantor polisi untuk membantu rencana penyerangan mereka ke markas geng Horyuchi. Ternyata, di sana mereka dihadang oleh Sata. Tanpa rasa takut, Suki Naga turun tangan untuk menghadapi Sata. Dengan pisau yang dibawanya, Suki Naga menusuk Sata tepat di perutnya hingga tewas. Akhirnya, mereka berhasil masuk ke ruangan utama. Tentu saja, kedatangan Izumi membuat Yasui terkejut. Kemudian, dengan rasa amarah, Izumi menembakkan senjatanya secara membabi buta. Yang mana, itu membuat mereka bersembunyi. Kemudian, baku tembak pun terjadi. Di sini, Taisan sempat terkena tembakan. Tak lama setelah itu, Mabuchi dan satu orang lainnya memutuskan untuk menyerah. Namun, tiba-tiba Yasui menembak mereka berdua dan juga menembak ke arah Izumi. Tapi di sini, Suki Naga menghadangnya. Lalu, Yasui balik menyerang Izumi. Izumi sempat terkena tembakan di bagian tangan hingga dirinya terjatuh. Secara tidak diduga, Taisan bangkit dan langsung menembak Yasui. Di sini, Yasui tahu bahwa gadis SMA seperti Izumi tidak akan berani untuk membunuh. Namun, tiba-tiba Suki Naga yang bangkit langsung menusuk Yasui hingga tewas. Suasana sedih pun menyelimuti mereka berdua. Dalam keadaan sekarat, Suki Naga mengatakan bahwa Izumi sangatlah cantik. Dan pada akhirnya, Suki Naga pun tewas di pangkuan Izumi yang tidak sanggup lagi menahan kesedihannya. Dari peperangan itu, yang tersisa tinggal Izumi dan Taisan. Namun, ketika polisi datang, Taisan memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi agar Izumi bisa melanjutkan hidup normal dan juga sekolahnya. Karena faktanya adalah, Izumi sebagai bos Yakuza tidak pernah membunuh siapapun. Keesokan harinya, Izumi mengunjungi makam pamannya untuk meletakkan Ryuji dan Haruo sebagai penghormatan terakhir karena telah melindunginya. Izumi juga mengatakan bahwa Taisan akan berkunjung ke sini setelah ia keluar dari penjara. Setelah insiden itu, suasana kota semakin damai. Pada akhir film diperlihatkan bahwa Izumi telah lulus sekolah. Dan film pun tamat. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film Jepang yang berjudul Sailor Suit and Machine Gun, Graduation. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time. Sub indo by broth3rmax